Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengupdate informasi terbaru Seputar mode bullshit yang akan rilis di tahun 2024 ini Nah, untuk mode-nya ini seperti yang kemarin kita update atau kita kaburkan Yaitu adalah mode Skylender dari ASKFM Nah, kebetulan ini adalah hari terakhir atau tanggal terakhir Pre-order ya teman-teman Jadi, pastikan buat teman-teman mengambil untuk pre-ordernya ini ya Karena rugi kalau tidak diambil teman-teman Nah, untuk pre-ordernya itu berapa sih bang? Nah, untuk pre-ordernya itu 50k sudah dapat 1 paket Nah, untuk paketnya nanti itu terdapat 2 tipe ya Yaitu facelift dan juga non-facelift gitu ya Nah, untuk detailnya seperti apa? Nah, buat teman-teman yang baru bergabung Selamat bergabung Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, teman-teman Untuk unitnya seperti ini ya Tuh, kalau sudah berwarna Itu jauh-jauh lebih cakep ya Apalagi dengan menggunakan bodi skylander Dari New Armada yang terkenal sangat gagah sekali Nah, bisa teman-teman lihat Disini untuk unitnya cakep banget ya Ini menggunakan sasis Hino RM280 Sehingga di depannya itu ada logo Hino-nya gitu ya Lalu untuk bagian lampunya seperti ini ya Tuh, gagah banget ini untuk lampunya Sudah bertekstur ya Jadi, lebih cakep lagi teman-teman Tuh, ini warnanya kepingan gitu ya Pink keorenan gitu ya Untuk warnanya ini Lalu untuk bagian atasnya Di ini dicat hitam ya Untuk bagian atasnya Lalu ada clear warna abu-abu Dan juga clear warna merahnya itu ya Atau merah muda keorenan gitu ya Tuh, disini ada selendangnya juga Yang di bagian tengah teman-teman Tuh, cakep ya untuk selendangnya Tidak kelihatan garang gitu ya Apalagi nanti bakalan ada banyak varian ya Entah nanti bakalan ada yang non selendang atau tidak Kalau nggak salah di aslinya itu ada yang tanpa selendang Jadi untuk atasnya ya seperti ini Namun untuk selendangnya yang ini Di kaca ini Itu sudah tidak ada gitu ya Untuk bagian topinya disini Saya rasa Mengingatkan saya dengan bodi ini ya Zeppelin G3 Itu topinya ya kurang lebih hampir sama Namun berbeda teman-teman Kalau ini kan polos gitu ya Nah kalau Zeppelin G3 itu kan ada Lampunya di samping kanan kiri ya Jadi seperti itu Dan untuk kacanya disini Tidak ada wiper Karena terdapat dua wiper saja Di bagian bawahnya Dan bisa teman-teman lihat disini Untuk interiornya Sudah ini ya Kelihatan tipis-tipis Dan terdapat toilet di bagian belakang Jadi untuk unitnya ini Cocok sekali untuk teman-teman Mungkin yang hobi atau Suka dengan bis-bis akap ya Jadi seperti itu Lalu untuk bagian lainnya Tuh Disini juga detail ya Untuk bagian rodanya ini Entah ya menggunakan velg apa Namun kayaknya Ini ya velg dari bawaan Hindu ya Kayaknya Karena ya sedikit polosan seperti ini Terus untuk bagian lainnya Seperti spion Itu sudah kita bahas di video sebelumnya Jadi nanti Jadi nanti entah interiornya Nanti seperti apa Pastinya bakalan keren ya Jauh lebih-lebih Mantap nanti Lalu untuk bagian atasnya ini Kayak ada ini ya Kayak ada punuknya gitu ya Jadi Melindungi AC dari Mungkin ranting-ranting pohon gitu ya Jadi AC-nya itu jauh lebih Awet gitu teman-teman Untuk yang kita review Yang gambar pertama ini Varian yang non-flash lift ya Untuk non-flash lift itu Ada kayak ada cakar-cakarnya gitu ya Jadi Kelihatan lebih jauh Lebih garang gitu ya Apalagi di bawahnya itu Kayak ada Semacam ini ya Kayak winglet-winglet gitu ya Jadi tanpa harus ada winglet Ini ada Ini aja udah cakep ya Jadi lebih Garang gitu ya Untuk pintu sopirnya Disini tidak ada ya Jadi ini tanpa pintu sopir Karena memenuhi regulasi dari Ini ya Pemerintah yang mewajibkan itu Kendaraan seperti bis Itu tanpa pintu sopir gitu ya Dan untuk di atas bagasi Disini standar tidak ada handle-nya Jadi untuk handle bagasinya itu Hanya di bagian bagasi tengah Kalau di atas roda itu Tidak ada Gantinya itu kayak ada Apa ya Setelahnya Kayak tempat itu teman-teman Harus dibuka dua-duanya gitu ya Jadi seperti itu Untuk basic bodinya Ini saya rasa Menggunakan bodi SHD ya Karena tingginya Di atas bagasi itu Jauh lebih tinggi Dibandingkan dengan Bodi-bodi Di sekelasnya Seperti MHD Atau yang HDD gitu ya Oke kita lanjut ke Gambar yang kedua Nah untuk gambar yang kedua Ini jauh Lebih kalem Tadi kan Merah agak Keorenan Jadi menambahkan Berani Nah kalau ini Kalem teman-teman Karena Untuk Modelnya Ini model Westlift Jadi Sudah mengalami Pembaruannya Untuk lampunya Saya rasa sama Namun bedanya Namun bedanya Kalau ini Itu Bagian fog lampnya Itu tidak Segarang yang versi pertama Teman-teman Jadi Untuk versi kedua ini Jauh lebih kalem Jadi Ada Semacam Ini ya Lubang-lubang gitu Ini Jadi Kayak Nyambung gitu ya Dari lampu sini Lalu disambungkan ke bawah sini Kalau yang versi pertama kan Kayak gini Nah ini Kayak ada Spoiler bawahnya Atau winglet gitu ya Namun Kalau yang versi Terbaru Itu Seperti ini Jadi Lebih polos gitu ya Terus Untuk Bagian lainnya Untuk selendangnya Ini juga sama Jadi Menggunakan selendang Lalu ada Semacam Apa ya Istilahnya Kalau ke belakang itu Kayak parallel ke belakang Gitu ya teman-teman Jadi Belakangnya ini Kalau seterah kan Ada kayak lampunya Nah Kalau ini Itu Lebih ke Polos Teman-teman Terus Untuk bagian belakangnya Itu Agak meruncing Jauh lebih Simple Terus Walaupun Bodi ini Sudah Terhitung Lama ya Namun Masih enak banget Buat dilihat Gitu ya Lalu Untuk bagian Atas roda Itu kan ada Bagasi Bagasinya Yang kanan Walaupun Yang kiri Itu sama aja ya Karena ini kan Yang kanan Nah Karena ini ada Emergensinya Nah Kalau ini Yang kiri Teman-teman Jadi untuk Pintunya Disini juga Di bawahnya Kacanya Jadi seperti ini Tuh Detail banget Ini Sepertinya Saya rasa Ada kepet Di bagian Stubber Nanti Entah yang Varian Polosan Apakah ada Atau tidak Saya juga Kurang tahu Teman-teman Jadi kita Tunggu saja Pokoknya Buat teman-teman Yang mungkin Berminat Atau Ingin sekali Untuk Order mode Ini Itu langsung Saja Ke Faceback ASKFM Untuk Cara-caranya Cukup Mudah Teman-teman Tinggal Ini Ya Chat ke Admin ASKFM Lalu bilang Untuk membeli Mod Preorder Skylender Nah Hari ini Itu Preorder Terakhir Ya Atau Hari Terakhir Jadi Mumpung Harganya Itu Masih Murah Dan Teman-teman Itu Mendapatkan 10 Varian Unit Jadi Jangan Siasakan Untuk Kesempatan Ini Untuk Harga Normalnya Itu Kalau Nggak Salah 70 Ribuan Pokoknya 70 Sama 75 Dan Itu Hanya Mendapatkan 5 Varian Saja Berbeda Dengan Kalian Itu Preorder Nah Jika Teman-teman Nanti Sudah Mengirimkan Screenshot Telah Subscribe Ke Channel Ini Atau Ke Channel Saya Itu Nanti Teman-teman Akan Dipermudah Untuk Cara-caranya Pokoknya Teman-teman Bisa Langsung Untuk Menghubungi Dari Faceback ASKFM Oke Mungkin Cukup Sekian Video Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebih Mohon Maaf Akhir Kata Saya Fabricep TN Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buzit Mani Sampai Terima kasih.